bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Esa oke sebelum kita mulai pembelajaran untuk mata kuliah ini marilah kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa menjalani perkuliahan secara normal seperti sediakala oke kita kembali lagi untuk video pembelajaran mata kuliah pengukuran teknik dan instrumentasi minggu lalu sudah kita bahas tentang instrumentasi pengukuran di pertemuan ke 10 nah ini kelanjutan kelanjutan dari pertemuan yang ke 10 adalah cara pengukuran dan instrumentnya secara manual dari yang sudah disampaikan masih berkaitan dengan pertemuan minggu lalu yaitu jenis pengukuran oke saya ingatkan kembali di pertemuan minggu lalu kita membahas apa itu pengukuran pengukuran apa itu istilah instrument apa itu jenis-jenis pengukuran ya kita review sedikit jenis pengukuran untuk geometris ya untuk geometris pada umumnya ketika bersentuhan dengan mechanical engineering maka yang paling sering dilakukan adalah pengukuran geometris yaitu bersifat ukuran bentuk dan kekasaran permukaan ini terkait dengan pengukuran linear pengukuran sudut kemudian pengukuran kedataran kelurusan kesikuan hingga ke kasaran permukaan ini sudah kita bahas di minggu lalu nah terkait dengan geometri hal ini yang sudah saya sampaikan maka kita masuk ke pertemuan ke sebelas tentang cara pengukuran dan instrumentasinya oke pertemuan ke sebelas kita mulai cara pengukuran ada beberapa cara pengukuran yang bisa dilakukan untuk mengukur geometris objek dan pengukuran besar lainnya yang pertama adalah pengukuran langsung yang kedua pengukuran tak langsung yang ketiga pengukuran dengan kali berbatas yang keempat pengukuran dengan bentuk standar jadi ada empat ini yang perlu kalian perhatikan kita langsung masuk bagian pertama yaitu pengukuran langsung proses pengukuran yang hasil pengukuran dapat dibaca langsung dari alat ukur yang digunakan disebut dengan pengukuran langsung ya sekali lagi coba diperhatikan pengertiannya jadi ketika kalian mengukur dan langsung dapat dibaca hasil pengukuran dari alat ukur yang digunakan maka itu yang disebut dengan pengukuran langsung oke contohnya ada dua bagian yang pertama ini berkaitan dengan geometris mengukur diameter poros dengan jangka sorong atau mikrometer ya mengukur diameter poros misalnya kalian mau mengukur diameter suatu poros objek kemudian kalian menggunakan alat ukur jangka sorong atau mikrometer diperoleh diameternya adalah 3 cm artinya kalian langsung dapat hasil dari pengukuran menggunakan jangka sorong atau mikrometer itu lain disebut dengan pengukuran langsung atau kalian misalnya mau mengukur tinggi tinggi sebuah lemari menggunakan mistar atau meteran maka ketika kalian melakukan pengukuran dan langsung mendapatkan hasilnya misalnya tinggi lemari adalah 1,4 meter maka itulah yang disebut dengan pengukuran langsung langsung terbaca dari alat ukurnya di luar dari itu dari geometris banyak sekali besar yang lainnya contohnya adalah mengukur temperatur dengan sensor suhu misalnya dengan termometer anggap saja seperti itu termometer bagian dari sensor suhu juga kalian ingin mau mengukur suhu suatu objek kemudian kalian menggunakan instrumen sensor suhu termometer dan diperoleh hasilnya adalah 35 derajat celsius artinya kalian langsung melakukan pengukuran langsung dari proses pengukuran temperatur tadi menggunakan sensor suhu termometer itu terkait mengenai pengukuran langsung sekali lagi kesimpulannya adalah pengukuran langsung adalah hasilnya langsung diperoleh dari alat ukur yang kedua pengukuran tak langsung bila dalam proses pengukuran tidak bisa dibaca langsung hasil pengukurannya menggunakan alat ukur atau membutuhkan banyak alat lainnya untuk beberapa variable hasil ukur maka itulah yang disebut dengan pengukuran tak langsung perbedaannya sudah jelas seperti yang disebelumnya ketika kalian mengukur menggunakan instrumen instrumen tersebut langsung menunjukkan detail angkanya dengan pengukuran tak langsung tidak yang pertama misalnya kalian mau mengukur suatu besaran namun besaran tersebut membutuhkan beberapa alat ukur jadi tidak langsung bisa membaca hasil pengukuran kita ambil contoh seperti ini ada dua contoh yang saya berikan untuk mengukuran geometris saya ambil contoh adalah mengukur luas area lapangan berbentuk persegi panjang nah kalau sampai sini mengukur luas area lapangan berbentuk persegi panjang apa yang kalian lakukan maka biasanya kalian melakukannya dengan rollmeter atau meteran yang panjang kalian mengukur panjangnya misalnya yang paling gampang adalah lapangan basket atau lapangan volley dapat kalian ukur dengan rollmeter ketika kalian mengukur apakah meteran tadi langsung bisa menunjukkan berapa luasnya tentu saja tidak maka kalian harus mencari sesuai dengan rumusnya rumus dari luas area itu adalah panjang dikali lebar maka meteran tersebut kalian cari nilai panjangnya kemudian cari nilai lebarnya apakah hasil panjang dan lebar tersebut sudah menunjukkan bahwa luas sudah ditemukan belum kalian harus mengalihkan panjang dikali lebar berdasarkan rumus berdasarkan rumus luas area ini ada tipo disini luas area artinya kalian harusnya sudah memahami bahwa yang disebut pengukuran terlansung itu adalah kita tidak bisa mengukur langsung mendapatkan dari alatnya dibutuhkan proses lebih lanjut entah itu penggunaan alat yang lebih dari satu ataupun memasukkan ke dalam rumus contoh yang kedua pengukuran di luar dari pengukuran geometris yaitu mengukur masa jenis zat cair ini sudah pernah kita lakukan untuk yang masuk semester tiga masa jenis di fisika di fisika satu praktikumnya kita sudah pernah mengukur masa jenis zat cair nah maka mengukur masa jenis itu masanya itu menggunakan raca atau timbangan yang satuannya berarti gram atau kilogram dan mengukur volume kita bisa menggunakan gelas ukur kita bisa mengukur dengan gelas ukur yang satuannya adalah volume lalu kedua variable kemudian dihitung menggunakan rumus masa jenis yang rumusnya adalah row sama dengan masa per volume jadi dalam prosesnya pengukuran tak langsung ini untuk masa jenis jadi kalian menggunakan dua alat yang pertama adalah timbangan atau neraca yang kedua adalah gelas ukur maka kalian akan mendapatkan rumus masa dan volume kemudian kalian masukkan ke dalam rumus row sama dengan masa per volume untuk mendapatkan hasil dari masa jenisnya itu pengertian dari pengukuran tak langsung secara umum secara umum teknis pengukuran itu hanya dua ini saja pengukuran langsung dan pengukuran tak langsung namun beberapa referensi menyebutkan ada beberapa yang lainnya maka saya masukkan ada yang ketiga pengukuran dengan kaliber batas proses pengukuran ini adalah melihat pengukuran dalam batas-batas toleransi tertentu kita masukkan yang ketiga sekarang pengukuran dengan kaliber batas yang mana proses pengukuran ini adalah melibatkan pengukuran dalam batas-batas toleransi tertentu misalnya saja mengukur diameter lubang atau ketebalan celah dengan menggunakan alat ukur jenis kaliber batas dapat dikategorikan diterima atau ditolak jadi ini sifatnya adalah membantu proses pengukuran secara tidak menunjukkan secara spesifik angkanya tapi dia ada batas-batas toleransinya pengukuran cara ini tepat untuk pengukuran yang cepat dalam jumlah yang banyak yang tertulis di slide pengukuran cara ini tepat sekali untuk pengukuran dalam jumlah yang banyak dan membutuhkan waktu yang cepat misalnya di industri kalian manufaktur menghasilkan sesuatu dan melihat layak atau tidaknya untuk produksi dalam jumlah yang banyak misalnya 50 buah maka cara pengukuran dengan batas kaliber ini sudah sesuai dan sebenarnya juga standar jadi tidak harus mengukur menggunakan alat ukur misalnya kalian membuat baut bautnya itu harus ukurannya berapa mili maka kalian harus ukur satu persatu menggunakan jangka sorong atau mikrometer sekrup nah itu sebenarnya malah tidak efektif maka pengukuran dengan batas kaliber ini jauh lebih cepat contohnya apa alat-alatnya instrumennya ya ini contohnya banyak sekali kalian bisa temukan yang saya berikan contoh di paparan ini adalah kaliber poros jadi misalnya kalian mau membuat suatu manufaktur yang ada lubangnya maka kalian mencoba dengan kaliber poros kaliber poros ini ketika kalian sesuai tidak diameternya jadi kalau misalnya diameter kekecilan atau kebesaran maka dianggap itu tidak layak untuk diterima untuk di tindak lanjut dari industri apa produksi maksud saya maka itu tidak layak dan harus dipilah lagi mana yang layak dan mana yang tidak kemudian ada go and not go gaze ya ini sama seperti kaliber poros jadi lebih cepat pengecekannya terkait dengan diameter oke kemudian ada thickness gauge nah ini sama seperti teknis alat ukur ini bedanya ini terkait dengan tebal nah jadi ketika kalian mengukur satu per satu menggunakan jangka sorong atau mikrometer itu akan detail angkanya namun tidak efektif secara waktu maka menggunakan thickness gauge ini lebih efektif jadi di beberapa bilahnya sudah mengandung beberapa ketebalan tertentu jadi diuji coba saja dengan batas-batas toleransi yang diinginkan tidak kekecilan dan tidak kebesaran kemudian yang keempat kurang lebih dengan teknis pengukuran yang ketiga ini yaitu pengukuran dengan bentuk standar kalau tadi dengan bantuan alat ukur kalau ini lebih cenderung menggunakan bahan yang sudah ada pengukuran disini sifatnya hanya membandingkan bentuk benda yang dibuat dengan bentuk standar yang memang digunakan sebagai alat pembanding ya misalnya kita akan mengecek sudut ulir atau roda gigi dengan roda gigi standar yang telah ada sifatnya tidak membaca besarnya ukuran tetapi mencocokkan bentuknya saja nah ini juga cara yang efektif seperti yang cara ketiga bedanya adalah cara ketiga masih diperoleh alat-alat yang menggunakan ada ukuran standar misalnya terdapat ukuran misalnya 3mm pada alat ukurnya untuk diameternya atau ketebalan tadi sedangkan untuk cara yang keempat kita menggunakan bentuknya standar jadi langsung menempelkan misalnya gear dengan gear kelihatan bahwa spesifikasinya ini sudah pas atau tidak secara ukuran kalau misalnya ada yang selisih maka harus diperbaiki atau mencari yang lainnya itu ada 4 cara pengukuran yang pertama tadi pengukuran langsung yang kedua pengukuran tak langsung jadi dua ini secara spesifik menggunakan alat ukur dan dapat diperoleh hasilnya secara detail kemudian yang ketiga adalah dengan yang tiga-tiga tadi sama dengan yang keempat itu sifatnya sama kalau yang ketiga adalah kali berbatas yang keempat tadi adalah dengan bentuk standar bedanya yang ketiga ini kita di alat pembandingnya instrumennya juga mengandung ukuran-ukuran tertentu seperti teknis gouge ini sudah ada ketebalan-ketebalannya kemudian seperti kaliber poros ini disini sudah ada diameternya sedangkan yang keempat kita membandingkan dengan bentuk standar yaitu kita tidak perlu alat ukur yang khusus kita hanya membandingkan dengan benda yang sudah standar kita tahu ukurannya seperti apa oke itu tadi empat cara pengukuran geometris atau besaran-besaran lainnya yang dapat dilakukan jadi tentu saja untuk geometris ini bisa dilakukan empat cara ini ada yang bisa ada yang tidak tapi untuk besaran-besaran lainnya tentu saja harus menggunakan pengukuran seperti saya contohkan tadi adalah pengukuran suhu apakah pengukuran suhu kita bisa lakukan bentuk pengukuran ketiga dan keempat tentu saja akan berbeda oke kita lanjut masih terkait dengan cara pengukuran berdasarkan banyaknya pengukuran maka pengukuran dibagi menjadi dua yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang pengukuran tunggal adalah pengukuran yang hanya dilakukan satu kali pengukuran tunggal adalah pengukuran yang hanya dilakukan satu kali pengukuran tunggal dilakukan jika yang pertama besar yang diukur tidak berubah-ubah sehingga hanya dengan pengukuran tunggal hasil pengukuran dianggap cukup akurat misalnya kalian mengukur panjang buku kalian menggunakan mistar itu ketika kalian merasa cukup satu kali ya sudah cukup satu kali pengukuran tunggal ketika kalian menggunakan alat ukur misalnya mistarnya yang tidak stabil tidak mungkin untuk mistar skala tidak stabil maka kalian kalau misalnya mistarnya tidak stabil misalnya kalian menggunakan jangka sorong yang gerakan apa yang himpitan skalanya tidak stabil maka kalian harus melakukan pengukuran berulang bukan pengukuran tunggal apa itu pengukuran berulang nanti kita jelaskan kemudian selain dari yang pertama tadi ada yang kedua alasan untuk pengukuran tunggal dilakukan jika yang kedua adalah kesempatan untuk melakukan pengukuran hanya satu kali terkait dengan kesempatan atau waktu prosesnya pengukuran pengukuran berulang berarti sebaliknya dari pengukuran tunggal pengukuran tunggal hanya sekali sedangkan pengukuran berulang dilakukan berulang kali alasannya kenapa kita lihat pengukuran berulang dilakukan jika pengukuran tunggal memberikan hasil yang kurang teliti contohnya saya berikan contoh terkait dengan ini tadi misalnya kita mau menggunakan jangka sorong untuk mengukur panjang buku atau tebal buku namun skala yang dimiliki jangka sorong itu ternyata tidak stabil dari himpitannya maka kita dapat melakukan pengukuran berulang pengambilan nilai biasanya berdasarkan dengan nilai rata-ratanya oke ini sebelum uts kita sudah pernah membahas diingat kembali bagaimana ada mencari nilai rata-rata terkait dengan apa silahkan di cek lagi di video-video sebelumnya kemudian pengukuran berulang semakin banyak data dari hasil pengukuran pengulangan pengulangan dari pengukuran maka semakin mendekati data hasil yang akurat maka ketika kalian diminta untuk melakukan pengukuran berulang sebaiknya kalian lakukan dengan jumlah yang banyak terkait dengan misalnya kalian mengukur menggunakan skala yang berubah-rubah dari jangka sorong kalian melakukan kalau cuma 1, 2, atau 3 kali maka hasilnya akan kalah akurat dibandingkan dengan ketika kalian melakukan hingga 10 atau 20 kali oke itu tadi pengukuran tunggal dan pengukuran berulang berdasarkan banyaknya pengukuran nah terkait dengan instrumen pengukuran ya alat-alat pengukuran untuk alat ukurnya itu ada dua alat ukur manual dan alat ukur otomatis atau digital yang biasanya menggunakan sistem sensor untuk ini kita akan masuk pertemuan minggu depan yang menggunakan sistem sensor sedangkan yang kita pada kesempatan kali ini kita akan tetap membahas untuk di pertemuan ke sebelah sini adalah alat ukur manual alat ukur manual ya alat ukur manual itu mudah dalam proses pembacaan nilai skala ini contohnya yang paling sederhana adalah pengukuran panjang menggunakan mistar atau metran kemudian ini apa ini adalah dusur untuk mengukur sudut oke ini yang alat ukur manual artinya alat ukur yang kita gunakan itu betul-betul kita harus membaca nilai skalanya tidak secara otomatis tertera ini ada mistar kemudian ada busur ini masih dianggap yang pertama yang proses pembacaan skalanya itu mudah kemudian ada timbangan ini ada dua timbangan kilogram yang menggunakan sistem seperti ini dan menggunakan yang neraca neraca pegas yang digantungkan seperti penjual ikan kalau ini di toko-toko ini biasanya berjual ikan kemudian mengukur waktu stopwatch atau jam tangan sama mengukur waktu ini proses pembacaan skalanya masih relatif mudah dan yang terakhir adalah contohnya adalah untuk mengukuran suhu menggunakan termometer manual kalian pembacaan skalanya ini masih tahap yang mudah jadi kalian sudah terbiasa mungkin dari SD dari SMP SMA atau SMK kalian sudah terbiasa membaca skala-skala yang seperti ini mistar jam tangan timbangan busur atau termometer sekalipun pasti kalian bisa nah namun ada alat ukur manual yang memiliki cara pembacaan dengan nilai skala yang khusus jadi kalian harus belajar dalam prosesnya nah terkait dengan ini harusnya ketika ada pelajaran di kelas kita bisa menggunakan alatnya secara langsung biasanya saya menyediakan alatnya untuk dicoba dibagi perkelompok namun terkait dengan permasalahan pandemi ini itu sulit dilakukan ya alat-alat yang saya maksud seperti ini jangka sorong mikrometer sekup raca ohouse dial gauge kemudian thickness gauge seperti yang saya sampaikan tadi atau thickness gauge tadi biasanya disebut juga dengan filler gauge oke walaupun beberapa mahasiswa sudah pernah paham proses penggunaannya tentu saja ada juga mahasiswa yang lainnya yang masih belum nah ketika di kelas prosesnya akan saling belajar saya bisa memberikan contoh teman yang sudah paham juga bisa memberikan contoh ke temannya namun karena dilakukan WFH kegiatan belajar rumah masing-masing maka yang sudah tahu tinggal mengingat kembali bagaimana prosesnya dan yang belum tahu maka supaya efektif proses penggunaan alat ukur manual yang pembacaan nilai skalnya khusus ini saya akan menyediakan bukan saya yang menyediakan tapi saya mencari link terbaik yang menurut saya terbaik untuk kalian mempelajarinya jadi saya mencari link kemudian yang proses belajarnya saya pikir itu memudahkan dalam kalian memahami saya akan sertakan di deskripsi video ini terkait dengan jangka sorong untuk mengukur panjang mikrometer juga untuk mengukur panjang tapi yang lebih teliti bisa mengukur ketebalan bahkan ketebalan sebuah kertas yang tidak bisa dilakukan oleh jangka sorong kemudian ada neraca ohoos sebenarnya neraca ini banyak macamnya neraca ohoos ada yang untuk beban mencapai 2610 ada yang 310 dan ada 311 nah yang saya sertakan disini adalah neraca ohoos 2610 atau 2610 gram kemudian ada dial jack ini untuk mengukur penyimpangan terjadi penyimpangan kemudian ada thickness yang saya sudah jelaskan untuk mengukur ketebalan dari sebuah celah oke ini nanti ada link video ada di deskripsi ini videonya sebenarnya saya masukkan disini untuk memudahkannya saya mengambil beberapa video dan saya linkkan di video saya nanti dan kalian harapannya bisa menonton terkait dengan beberapa pengukuran dengan menggunakan instrumentasi pembacaan skala khusus ini oke untuk pertemuan 11 sudah selesai jika ada yang mau ditanyakan yang sudah nonton dan ada yang mau ditanyakan bisa bertanya di grup WA masing-masing gelas oke kita cukupkan kita akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita